Hai Mari kita bahas sedikit game auto plan ini pertama ke shop kalian bisa ngambil daily purchase secara gratis bisa dapet currency gold dan stamina lalu kalian ke mailbox buat klaim hadiah pre-register yang sejumlah 2700 ether 200 stamina dan avatar frame lalu lanjut ke limited event disitu ada Veronica supply pack jadi kita dapat hadiah selama tiga hari berturut-turut lalu ada all-around mirsa kita bakal mendapatkan hero rona bintang tiga secara gratis selain itu ada event biasa seperti event daily login selama tujuh hari dan event daily mission sudah nggak asing lagi Kono game ini itu ada fitur battle terlepas kita bisa mendapatkan kostum hero dari rin selanjutnya kita masuk ke bagian rhythm code saat ini masih ada empat kode nanti gua bakal tunjukin empat kodenya di kolom deskripsi hadiah dari redem kodenya itu lumayan bagus salah satunya kita dapat 2000 ether bisa dipakai untuk gacha hero di banner red up di bagian gacha hero nya terdapat gacha selektif sumon dan dua banner red up yaitu hero rin dan hero Valentine gua sarankan untuk kalian kalau kalian pengen gacha selektif sumon itu kalian bisa pilih si Noah karena dia itu hero DPS terbaik kalau kalian lihat di bagian skill info hero disitu ada tiga skill utama dan satu chain pasif untuk skill utamanya itu nggak selalu menjadi skill aktif bisa aja berupa skill pasif disitu kalian lihat ada simbol B pada skill hero nya itu menandakan burst skill dimana berskill ini ada tiga tingkatan level dan fungsi burst skill ini itu untuk mengupgrade skill tersebut sehingga mempunyai peningkatan status skill nya atau memberikan efek buff atau debuff nah untuk change gacha bintang tiga nya itu sebesar 1,2% dan untuk hero yang di red up mengalami kenaikan menjadi 0,8% saat gua iseng coba gacha 10 pertama gua dibinerin hokinya sih gua dapat hero bintang 3 tapi malah red off malah dapat si laples si laples ini malah merupakan hero yang ada di bagian selektif sumon kita masuk ke gameplay story nya dalam satu tim itu ada empat hero di tiap hero itu ada lima elemen yang berbeda-beda pemasangan atau kombinasi elemen di dalam satu tim itu akan mempengaruhi chain point yang akan didapatkan disitu ada chain preview itu akan berhubungan dengan chain pasif dari tiap-tiap hero nya nih gua skip aja dialog nya nah setiap kalian menggunakan skill dari hero nya itu akan meningkatkan HP atau action point yang bakal digunakan untuk mengaktifkan burst skill nya nah masuk ke sesi boss nya disitu ada bar tuning yang bertuliskan WG atau weakness bar nah kalau weakness bar ini kita habiskan menjadi nol itu akan memberikan efek pada boss nya itu menjadi status break jadi si boss nya ini nggak bisa nyerang atau mengeluarkan skill apapun dan serangan yang diterima oleh boss akan semakin lebih besar bagaimana cara kita buat menghabiskan weakness bar nya dia itu dengan menggunakan namanya chain skill disini ada chain order sama chain efek nah chain order disini itu nggak boleh sembarangan jadi di tiap hero nya itu punya posisinya masing-masing jadi kalau misalkan kalian salah menaruh posisi hero nya chain efek dari hero tersebut nggak bakal bisa aktif atau nggak bakal bisa nyala jadi sangat disayangkan kalau misalkan ada salah satu chain pasif dari hero nya itu nggak bisa aktif jadi kalian kombinasikan tim kalian harus menyesuaikan chain order nya biar semua chain efek itu aktif semua nah seperti kalian lihat kalau misalkan dalam keadaan break selangan yang diterima oleh musuh itu akan semakin lebih besar jadi semakin cepat pula untuk kita ngabisin sih boss nya ini jadi kalau misalkan kita 13 daya terutam keasha pun saya sabukan sekarang everengah tapi kita bisa tengokan のはEO kalian jangan lupa juga ke guide quest disitu kalian akan mendapatkan banyak hadiah dari mengenangkan berbagai stack di adventure area nya salah satu itu ada jir dalam satu paket ya terus ada dupenya rona jika kita mengkelarkan stack 2 dan stack 3 nya jadi kita bisa esensi ronanya ini kalau kita udah dapat hero nya jadi sekian video singkat gua mengenai game auto plane ini kemungkinan video berikutnya gua bakal ngebahas yang namanya chain skill dan chain order bagaimana kita memanfaatkan chain skill itu dengan baik dan benar gitu ya kalau kalian suka dengan videonya bisa kalian subscribe dan tekan tombol like nya jika ada ingin ditanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar gua hen hen terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa bye